Jalannya acara konferensi pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Perlu saya sampaikan juga bahwa acara ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Malam yang didukung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. Acara ini disiarkan secara langsung di Youtube Partai Perindo. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta jajaran tujuh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah beserta pengurus dan juga anggota di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Pak Ketua Umum Organisasi Sayap Perindo, Kartini, Pemuda Perindo, Rescue Perindo, Garda Raja Wali Perindo beserta jajaran dan segenap pengurus beserta anggotanya. Yang kami hormati Pengasuh Kondok Pesantaran Anukayah Sumenet, Dr. Kiai Haji M. Afif Hasan MPD. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Aspek Sindo, Dr. Andi Fajar Asti, MPD MSC. Yang kami hormati Ketua Umum Santrimen Dunia, Mohamad Abdul Aziz Nawawi, SPDI MPD. Yang kami hormati Ketua Umum Bintang Muda Nusantara Bius Indonesia, Anas Fitrah Akbar MPD. Yang kami hormati Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, GMPRI Raja Agung Nusantara. Yang kami hormati pula Ketua Lira Malang Raya, Bapak M. Zuhdi Ahmadi. Dan juga Perwakilan OKPHMI, IMMPM, IIKNPI, dan lainnya. Dan juga tidak lupa yang kami banggakan seluruh peserta konferensi yang hadir dari seluruh penjuru Nusantara. Acara konferensi nasional perempuan Indonesia tahun 2022 pada pagi hari ini akan menghadirkan arah sumber yang berkompeten di bidangnya. Yakni Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Engwata Musudidyo. Dan juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang akan dihadirkan oleh asisten deputi pengarus utamaan gender bidang politik dan hukum, Bapak Dr. Andes Dermawan MSI. Dan juga Ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia periode 2016-2021, Ibu Dwi Sepiawati Jafar. Dan juga menghadirkan Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Insinyur Ahmad Rofiq. Dan juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Malang, Ibu Laili Fitriali Zamineli. Bapak-Ibu, rekan mahasiswa dan juga seluruh peserta konferensi dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai acara, mari bersama-sama dengan kerendahan hati dan keikhlasan yang mendalam. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Baik. Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya dengan perkenannya lah, pada hari ini, Sabtu 5 Februari tahun 2022, kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara online. Sebelum kita memulai, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon penyertaan dan rida dari Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Pasarjana Indonesia, Sulawesi Selatan. Kepada Ustadz Takdir Hair, SPDI, MPD, JPSM, kami persilahkan. Terima kasih. Kepada Ustadz Takdir, apakah sudah tergabung bersama kami? Kepada Ustadz Takdir, apakah sudah tergabung bersama kami? Sepertinya belum itu, Mbak Dia. Sinyalnya jelek, Bu. Ibu Septi. Halo. KPPI Jabar, Bu. Oh ya, apa kabar, Bu? Baik, baik. Ketua KPPI belum masuk ya. Sepertinya Istad Takjir sedang berupaya untuk terhubung dengan Dika. Kita masih sementara menunggu. Si Marcus CHRISTGOULD. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita akan memulai acara ini dengan melafatkan kalimah basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merangkai acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak-Ibu hadirin Mari kita dengarkan bersama Bars Perindo Terima kasih telah menonton! 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 jumlah perempuan yang ada di dalam kepengurusan itu melebihi dari 48 persen. Kemudian untuk calon legislatif, calegnya, itu juga tidak lagi 30 persen, tetapi jumlahnya itu adalah 42 persen. Ini saya ingin mendorong jika memungkinkan pada pemilu 2024 nanti, para caleg dan pengurus ini jumlah perempuan juga semakin meningkat, agar supaya keikutsertaan wanita di arena politik itu semakin berkembang. Kemudian yang ingin saya sampaikan di forum yang berbahagia ini adalah betapa kemudian kualitas perempuan itu tidak bisa dianggap remeh. Kualitas kualitas perempuan yang kebetulan bergabung di Partai Perindu ini cukup luar biasa, cukup mendominasi, termasuk Mbak Nelly ini termasuk orang yang cukup mendominasi, dan di dalam teman-teman perempuan yang juga terpilih di Parlemen, sebagaimana Bu Dewi di Jember dan Bu Yuliana di Matiun, Kota Matiun, itu adalah juga wanita-wanita yang cukup handal, terlibat dalam banyak kegiatan dan cukup aktif. Karena biasanya banyak wanita yang kemudian terlibat di dalam arena politik, itu kemudian dianggap sebagai silent man, silent woman. Kami berharap semakin ada banyaknya kegiatan-kegiatan untuk perempuan, dan kemudian ada banyaknya aktivitas perempuan, dan banyaknya dorongan-dorongan yang mendorong wanita itu untuk semakin punya wawasan yang luas terhadap politik. Kami berharap wanita-wanita bukan hanya sebagai silent woman, tetapi wanita-wanita adalah mereka yang speak up, mereka yang bisa menyampaikan aspirasi, mereka yang kemudian bisa menyampaikan gagasan-kegagasannya, dan itu semua demi kemajuan tidak hanya perempuan Indonesia, tetapi lebih jauh adalah bagi kemajuan bangsa dan negara reputin yang sangat kita cinta ini. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengapresiasi apa yang ada ini, apa yang telah digagas ini. Saya berharap nanti masukan-masukan dari para narasumber, khususnya dari Bu Anjela Tanusitibyo, itu bisa juga banyak memberikan aspirasi kepada kita. Nanti apa yang disampaikan oleh Bu Liliana Tanusitibyo juga begitu, begitu juga dari Pak Ari Tanusitibyo, juga nanti juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita ini. Akhirnya, saya ingin mengucapkan selamat berwebinar, selamat kita semua untuk membahas gagasan-gagasan bagi gerakan perempuan Indonesia dalam arena politik. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada sumbang sih kita, Partai Perindu, Wanita Partai Perindu, Kartini Partai Perindu, dan khususnya semua teman-teman perempuan perindu yang berbahagia untuk kita wujudkan Indonesia yang jauh lebih sejahtera kembali. Demikian, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kami nyatakan dibuka untuk kegiatan webinar Konferensi Perempuan Indonesia dengan tema Gerakan Perempuan Indonesia Gerakan dan Peran Perempuan untuk Perubahan Menuju Indonesia Tahun 2024. Mudah-mudahan Konferensi Nasional Perempuan Indonesia Tahun 2022 ini bisa mewujudkan gagasan-gagasan besar bagi para perempuan Indonesia dan saya berharap terutama dari keluarga besar dari mulai dari Bu Angela Tanusitibyo, selaku Wakil Menteri, kemudian Bu Leni Rosalin, Dari Deputeri Menteri PPPA, kemudian juga dari Budwi Sebtiani Jafar, selaku Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Ini dapat memberikan banyak masukan, banyak hal yang kemudian harus kita kali dari perempuan Indonesia dan utamanya bisa menginspirasi kita semua untuk bisa menjadikan perempuan Indonesia jauh lebih maju dan jauh lebih sejahtera. Demikian, barangkali mungkin yang saya sampaikan ada banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi selamat berkonferensi dan saya akhiri dengan Bilai Teflodrayah Walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPW Perindo Jawa Timur, Bapak Muhammad Mildasi. Mudah-mudahan dengan adanya konferensi pagi ini, seperti harapan Bapak, dapat membawa bahan dan juga peningkatan peran aktif perempuan di berbagai sektor, terutama di bidang politik. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebelum kita memasuki sesi diskusi, kita saksikan bersama video dokumentasi perjalanan DPD Partai Perindo Kota Malang sejak dideklarasikan di Kota Malang pada tahun 2015 sampai dengan sekarang mengawal aspirasi terjun ke masyarakat di berbagai serata sosial dan juga kiprahnya di Kota Malang. Inilah dia, DPD Perindo Kota Malang. DPD Partai Perindo Kota Malang DPD Partai Perindo Kota Malang DPD Partai Perindo Kota Malang DPD Partai Perangs DPD Partai Perradesu Terima kasih telah menonton 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 terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Tentang Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 kasih Terima menonton 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 Menonton Terima menonton Terima menonton Menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih Terima menonton 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 Terima menonton